Go! Sebelum memulai pembelajaran, ibu ingin mengingatkan kembali agar kita selalu menjaga diri dan menjaga keluarga kita dari virus corona atau covid-19. Mari kita ikuti germas atau gerakan masyarakat hidup sehat. Caranya adalah, yang pertama, kalian harus selalu memakan makanan yang dimasak sempurna dan jangan makan daging dari hewan yang berpotensi menular. Yang kedua, gunakan masker bila batuk atau tutup mulut menggunakan lengan atas bagian dalam. Yang ketiga, bila demam dan sesak nafas, segera kunjungi fasilitas kesehatan seperti puskesmas atau rumah sakit. Lalu, makan makanan yang bergizi seimbang. Kemudian, kalian juga harus rajin minum air mineral 18 per hari. Dan, kalian juga harus selalu mencuci tangan menggunakan sabun. Dan, usahakan untuk tidak berdekatan dengan orang yang merokok karena asamnya juga tidak baik untuk kesehatan. Kemudian, jaga kebersihan lingkungan, berolahraga dan istirahat yang cukup, dan jangan lupa berdoa. Pada pembelajaran minggu lalu, kalian sudah mengenal wujud benda bukaan. Benda itu ada tiga, yaitu ada benda padat, cair, dan benda gas. Benda-benda tersebut memiliki masa dan volume. Dan, pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang masa dan volume suatu benda. Yang pertama akan kita bahas adalah tentang masa benda. Masa benda adalah banyaknya materi atau bahan penyusur yang terkandung dalam suatu benda. Masa benda ini memiliki sifat konstan atau tidak berubah. Selanjutnya, mari kita perhatikan contoh masa kedua benda berikut, yaitu bola basket dan bola plastik. Bola basket terbuat dari kulit sintetis, sedangkan bola plastik terbuat dari plastik. Tentu saja kedua masa dari benda tersebut akan berbeda, karena bola plastik lebih ringan daripada bola basket. Dan, bahan penyusun dari kedua bola tersebut juga berbeda. Bola plastik, bahan penyusunnya adalah plastik, sedangkan bola basket, bahan penyusunnya adalah kulit sintetis. Tatuan masa pada umumnya adalah gram atau kilogram. Alat yang biasa digunakan untuk mengukur masa suatu benda adalah timbangan atau neraca. Selanjutnya, kita akan membahas tentang volume benda. Volume adalah ukuran ruang yang ditempati suatu benda. Makin besar benda, makin besar ruang yang diperlukan. Hal itu berarti benda besar mempunyai volume besar. Sebaliknya, benda kecil mempunyai volume kecil. Selanjutnya, mari kita perhatikan contoh gambar yang ada pada layar. Ya, betul. Itu adalah gambar dua buah ember. Yang satu adalah ember berukuran besar, dan yang satu adalah ember berukuran kecil. Apabila diisi air, ember yang berukuran besar akan memiliki atau berisi air lebih banyak dibanding ember yang berukuran kecil. Nah, maka dari itu bisa disimpulkan bahwa ember besar memiliki volume yang lebih besar dibandingkan dengan ember kecil karena isinya pun lebih banyak. Dari pembahasan tentang masa dan volume benda yang telah kita bahas tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa selain wujud-wujud benda yang ada di sekitar kita itu berbeda-beda, mereka juga memiliki masa dan volume yang berbeda-beda. Dan untuk tugas pada hari ini, kalian akan mengerjakan tentang masa benda pada halaman 68-69, nomor 1-5. Kemudian, tentang volume benda pada halaman 71-72, nomor 1-6. Sekian pembelajaran yang dapat ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrohabilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.